Intro Intro Hai Sinekrim Halo Balik lagi sama aku Diyah Dan Indra Hari ini kita mau nge-review salah satu film Hollywood terakhir di bulan Juli Hopes & Show ya Disini kan diseradari oleh David Lynch, seradari action sih Sama dia juga beberapa kali jadi stuntman di film-film action juga Disini yang main kan sudah pasti Dwight Johnson Dan Jason Statham Dua botak ini Dua botak yang sangat mematikan Jadi ceritanya tuh setelah mereka tidak balap-balapan Sudah tidak main-main di jalan lagi Iya mereka dihubungi CIA kali ya Iya Untuk menyelamatkan dunia Iya Gara-gara ada virus Iya Ada virus yang bikin organ manusia melepuh Yang orang suka disini ya tentu actionnya ya Iya iyalah Full action dari awal Dari awal sampai akhir tuh ya udah Opening aja udah Udah action Orang suka openingnya yang di Di sekat gitu kan Iya Oke The Rock ini Statham anjir Iya Jalannya bareng Sebelum masuk ke tulisan FF Hobs & Shaw nya Mereka udah nyeritain background mereka gitu ya Iya Dengan scene yang singkat Dia tuh pengen nyeritain karakternya lebih dalam aja gitu ya Cunggu nya seseorang untuk mereka lindungin lah gitu ya Iya jadi mungkin antara si The Rock jadi baik dan jahatnya si Statham tuh ada alasannya Iya bener gitu lah Film ini tercetusnya ya gara-gara itu Gara-gara chemistry antara si Statham sama si The Rock di film FF nya FF yang ke tujuh gitu Oh oke Maka salah jadi dibikinin ini Tapi sebenernya produsernya juga mereka berdua kan Iya mungkin mereka ditawarin juga mau ga ini pasti laku lah Iya bener Terus dibawa-bawa nama Face Furious akhir-akhir Itu udah franchise yang Nonton sampe depan lah Franchise yang auto ya gitu ya Iya lah pokoknya selain Marvel Selain Marvel tuh Face Furious yang pasti Di bioskop penuh aja Udah pasti aku seneng banget actionnya Karena semua tuh bisa fight gitu Jadi semuanya strong gitu Bahkan cewek-ceweknya juga jago-jago ya Sayang banget tuh di film ini tuh ada Eza Gonzales Aku suka banget loh si Eza Gonzales ini Karena dia seksi banget gitu Terus udah gitu sayangnya dia ga sempit Gak terlalu aksi ya Iya gak terlalu aksi Malah cuma dikasih waktu semenit dua menit Vanessa Kirby sebagai adiknya si Jason Statham Juga bagus banget sih Walaupun kadang makeupnya kayak agak berlebihan Iya Kakar kalo liat itu orang jadi Ingat atomic blown aja sih Soalnya Iya iya Karena mirip banget ya Walaupun gak Gak secara gamblang mereka ini Mobilnya Kan biasanya kalo FF gitu kan Ini mobil apaan Mobil apaan gitu kan Cuman disini masih Dapet lah Racing Racingnya Bukan racing kali ya kalo disini Kejar-kejaran Kayak FFnya masih dapet lah Dan iklan mobilnya Masuk tuh kayak McLera Iya iya Itu tuh kayak keren-keren banget Udah pasti Voice and Furious itu Udah pasti soundtracknya bagus Udah itu lah ya Udah sepaket lah ya Makanya film FF tuh auto Auto nonton tuh karena itu Karena emang udah whole package Terus udah gitu sebenernya Aku tuh ngefans banget sama Idris Elba sih Disini tuh musuhnya bukan sekedar-sekedar doang Tapi dia ngasihnya Idris Elba Walaupun sebenernya Idris Elba nya juga gak terlalu maksimal disini Iya emang disini juga kekurangan filmnya ya Idris Elba nya juga sih Kadang orang tuh ngeliatnya Disini tuh dia kuat banget Kadang pinter Kadang bodoh Iya Tidak konsisten Kayak potensi dirinya kurang dikeluarin gitu Padahal tuh Ini kan Fast and Furious gitu Serius lah gitu Iya kalo misalkan Kalo mau bikin penjahat yang Yang jago doang Ya gak apa-apa dibodohin aja dari awal gitu Iya bener Gak usah keliatan pinter Iya bener Tapi ini mah kadang Kelihatan mikir Kadang keliatan ego Gak mikir gitu Kadang anjing sebodoh Sebodoh ini dia mengambil Melakukan keputusan Kayak gitu loh Iya bener-bener sih Biasanya kejar-kejarannya gimana sekarang Kayak gini gitu Terus kan kayak yang adegan Dia masuk ke kolom Iya Keren gitu ya Masih ada momen-momen kerennya sih Jadi kayak masih Gila-gila-gila Masih harus ditonton di bioskop sih Masih harus ditonton di bioskop sih Untuk full experience-nya tuh Masih harus nonton di bioskop Iya Jangan berekspektasi penjahatnya Sepintar Joker Iya Gak 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 Si Idris Elba nih Upgrade kan manusia dimasukin Dimasukin Teknologi gitu Mesin-mesin gitu Tapi tuh kayak Si sound Si soundnya tuh Kayak sound-sound robot Ala Transformers gitu Itu aku agak kurang Aku agak kurang Rasanya aku kurang masuk sih Si Idris Elba naik motornya Yang bisa motornya Dan bisa gitu Ini bisa bentuk-bentuk Yang bisa kemana-mana Iya bener-bener Motornya juga Kayak baja hitam gak dipanggil Dia nyamperin Si Idris Elba ini tuh Sebenernya sebagai penjahat Dia udah fasilitasnya Udah enak banget gitu Iya anjir Maksudnya gampang banget Gampang banget Untuk membunuh mereka Tapi ya kan Namanya juga bukan Mereka ada disitu Bukan buat dibunuh Iya Untuk bikin susah aja Bikin ceritanya Maju aja Pasukan-pasukannya Idris Elba tuh Etheon ya Kayak Tolol-tolol Gak ada gitu Maksudnya Yang lawannya tuh Selain Idris Elba Yang jagoan gitu Iya Tidak boleh ada darah Mengucur Iya Kayak mecahin kacanya Terus aja Tidak ada Kacanya tidak Enggak itu tuh Kayak Kalau misalnya dia gini Kacanya tuh kayak cuman Nempel doang gitu loh Kayaknya gak Gak beset-beset Kalau kamu jatoh Terus nimpah kaca Kan setidunya Ada yang Masuk daging loh Disini gak ada Mereka tuh Walaupun manusia Tapi disini kayak Superman juga Iya Moment of surprise nya Banyak gitu Dan seru-seru gitu Ada Ada cameo juga Yang pas di pesawat Kalau disebutin Nanti Yang surprise Dan bikin ngak Itu Waktu mereka di Sandra Si orang lab itu Tiba-tiba dateng Terus aku bukan orang sepele Gitu kan Terus orang-orang tuh kayak Iya Dibakar gitu kan Lucu gitu Iya anjir Dan terus dia tuh batunya Kayak di Anjir ngapain dia Ngapain si Profesor dari Rusia ini Iya Aku mau pulang ke rumah Anjir ternyata Kayak Bau-bau Moana Iya Orang-orang Polinesia Dikirain Emang mau pulang ke rumah Anaknya Iya Di kampung halaman Anjir Moana Baru jadi inget Moana Terus kayak tiba-tiba Ada yang si The Rock Dateng terus kayak Topless terus kayak Pake anduk doang Kan untuk Nari-nari Tradisional gitu Terus pas udah mau Perginya tiba-tiba Udah pake celana gitu Kapan pake celananya Itu lucu sih Pas naik ke mobil Yang ngait helikopter Dia kepikiran Baju Udah Gak pake baju juga Gak apa-apa Kayak masih inget nih Baju gitu Mungkin masih inget alurat Alhamdulillah Ya Di Samoa tuh Orang-orangnya Yang memasok itu ya Ya bener Memasok kendaraan-kendaraan Ke Amerika Pas diliat tuh Kan keliatannya Kayak di kampung gitu Apa Pas liat garagenya tuh Ternyata FF banget Langsung Peep my ride aja Langsung exhibit Ada di situ Terus ada adegan Kayak Kapten Amerika Gini Wah Tidak Emang kan Itu kan udah Tahan ranteh ke helikopter Iya tuh Udah standar Actionnya Dwayne Johnson Iya Harus keliatan kayak Superman Tapi ada satu scene lagi Yang serius Menurut aku Dan itu rame banget sih Iya Kayak yang pas scene terakhir itu Yang dibawah air terjun Dibawah air terjun Itu keren banget Iya jadi itu jatoh Helikopter jatoh aja Masih bisa berantem gitu Udah jatoh helikopternya Masih bisa berantem gitu Tapi emang Kalau menurut aku Pamungkasnya di akhir Kayak gitu Scene nya dibuat kayak gitu Itu keren Langsung aja ke Sinescore 7,8 Soalnya ya Ya ide mah untuk hiburan aja sih Film hiburan Iya bener bener Udah Jadi saya mau ngasih 8 Film dengan nilai 8 Film dengan nilai 8 Yang berhasil memberikan kita Hiburan yang exciting gitu ya Iya jadi Kalau kalian nonton pas pulang kerja Ya misalnya capek-capek Jadi seneng lagi Jadi Jadi kayak bikin ngantuk aja sih Iya bener Komen menurut kalian gimana Sama seru asik atau Atau menurut kalian ya Ah basi lah gitu Iya face for you Tapi dah basi juga menghibur Iya komen aja ya di Asal jangan tiap bulan aja Film kayak gini kan bosan juga Iya bener bener Ya like videonya Terus notifikasinya juga dinyalain Di subscribe jangan lupa Terus kita juga mau makasih ya Karena mungkin setelah review ini keluar Kita udah nyampe ke 100 ribu subscriber Iya Terimakasih sudah mau Subscribe channel kita Iya kita selama ini Mudah-mudahan kita Progress terus ya Untuk lebih baik Iya dan jadi Membuat mungkin konten-konten lainnya Jadi lebih banyak Iya Kalau misalnya kalian pengen juga nih Merchandise Dari kita Mumpung masih ada sih Mumpung masih ada Kita bikin lagi yang baru kan Iya kan Nanti kalian tidak mendapat edisi yang spesial Iya bener Karena kita kan Biasanya Merchandise Berdasarkan volume ya Dan follow juga Instagram kita ya Karena disitu Dimana kita Bakalan update-update terus Iya dan mungkin ada giveaway Atau nonton bareng Iya 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 Mungkin Dekat-dekat ini Akan ada apa gitu Untuk 100 ribu subscribers We never know Ya kan Ya udah segitu aja Oke Balik lagi nanti Di review-review selanjutnya Bye